Ketegangan Israel dengan kelompok Hezbollah Lebanon semakin memanas. Teranyar, Hezbollah menyerang situs-situs militer Israel di Gunung Meron dengan puluhan roket Katiusa. Serangan itu disebut sebagai respons atas serangkaian serangan udara militer Israel yang menargetkan Lebanon Selatan pada hari sebelumnya. Perbatasan Israel dan Lebanon memang sudah lama bersi tegang. Israel selalu menuduh kelompok Hezbollah yang didukung Iran sebagai ancaman. Israel mengatakan bahwa Hezbollah memiliki pasukan khusus elit yakni unit Al-Radwan yang sangat terlatih dan bersenjata lengkap. Al-Radwan menimbulkan ancaman besar terhadap perbatasan utara Israel. Unit Ratwan menjadi terkenal usai pertempuran brutal dan berhasil merebut kembali wilayah di Lebanon dan Suriah dari ISIS. Banyak pejuang Ratwan yang tangguh dalam pertempuran. Sejak 7 Oktober 2023, para pemimpin militer Israel meningkatkan kesadarannya terhadap eksistensi pasukan Ratwan. IDF mengatakan Ratwan dipimpin oleh Haitam Ali Tabatabai. Tabatabai memerintahkan pasukan khusus kelompok tersebut di Suriah dan Yaman. Pembunuhan komandan unit elit Ratwan, Wisman Al-Tawil pada awal Januari 2024 lalu membuat Hezbollah semakin dendam kepada Israel. Pasalnya, kematian Wisman Al-Tawil adalah kematian pertama seorang komandan yang diumumkan oleh Hezbollah sejak 7 Oktober 2023. Pembunuhan ini bahkan diakui Israel secara terbuka. Keberadaan unit Ratwan menunjukkan betapa canggihnya Hezbollah secara militer. Unit elit tersebut bahkan punya rantai komando serta batalionnya sendiri. Persenjataan militer Ratwan juga disebut canggih. Hal itu pun jarang sekali terjadi di setiap angkatan bersenjata tidak resmi yang memiliki operator khusus canggih. Bahkan dalam unggahannya di akun X, Kementerian Pertahanan Israel mengakui kehebatan unit Ratwan. Israel menyebut Ratwan sebagai ancaman besar terhadap perbatasan utara Israel. Terima kasih telah menonton!